Baik, teman-teman, kita berjumpa lagi dalam pertemuan ke-10. Kita bertemu di pertemuan yang ke-10 dari 20 semuanya. Tentu ini sangat menarik juga, karena berbicara mesin diesel pengirat utama kapal tidak cukup untuk 2-3 kali pertemuan saja. Dalam pelajaran untuk level kelas 3, kelas 2, bahkan kelas 4-5 itu sama. Tingkatan saja yang berbeda, tingkatan penjelasan, tingkatan perhitungan, tingkatan analisa, sampai ke penelitian. Ini kembali, kami masih tertarik dengan gambar kapal besar, kapal kecil ini hanya menunjukkan pesaran mesin induk pengirat utama kapal ini. Kita lihat perhitungan-perhitungannya dan kondisi yang sebenarnya dari tiap kapal. Baik, semangat pagi teman-teman, teman-teman seprofesi maritim di kapal, di laut, di darat, di kantor, di samelayaran, di klub, para dosen dan teman-teman lainnya. Saya sangat kami bagi akan sesuai dengan SDCW Mandemain 2010. Soal sini yang dimaksudkan adalah untuk SDM yang terkait dengan kapal. Kalau SDCW, pasti ada SDM kapalnya itu sendiri, yaitu kru-kru yang berikat dengan regulasi AEMU. Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera. Mohon izin saya sebagai Marine Chief Engineer, Suku Pelawa berlayar 26 tahun, dan juga perwilas pelayanan niaga, Meri Specialist, Suku Pelayanan, dan penulis buku ajar maritim. Buku ini untuk meningkatkan keberdasan dan ke performa dari tiap masinis yang mau belajar. Sebagai sekilas info, buku Wors and Desert Pengarah Utama ini adalah buku terlaris dari semua buku saya. Terlaris, jangan laris. Mungkin sudah ada 8.000 buku terjual. dan dipakai oleh Pasis maupun Taruna. Ini buku MPU Diesel. Itu pun masih merasa kurang. Jadi tidak ada kartu sempurna. Karena ini masih edisi ketiga. Bisa juga nanti edisi ketiga empat, kelima, dan seterusnya. Dalam modul sepuluh ini, tentu secara khusus kita akan bahas diagram indikator. Diagram apa yang terjadi di dalam indikator, di dalam silinder resin. Diagram indikatornya juga harus jelas, tidak boleh bocor. Diagram indikator empat tak, dua tak. Diagram indikator tidak normal, diagram indikator tekan rata-rata. Ya, ini saya mohon maaf. Untuk alamat terbaik yang kedua ini, lambang STP-nya baru. Ini modul yang ke-10 dibenahi, yang lain terbalik. Ya, karena saking seriusnya, tidak ada maksud lain, karena itu alamat tersehat sendiri. Dan ini modul ke-10 mulai dibetulkan. Ya, arahnya. Jika alamat tersehat ini kebanggaan kami, juga kebanggaan pelaut di Indonesia. Nah, inilah diagram empat tak. Saya kalau mempelajari ini diagram dengan satu persatu, cukup lama. Tapi ini adalah bekerjanya mesin setiap langkah. Kalau di diagramnya mungkin lebih mudah. Langkah isap, kemudian naik langkah kompresi. Kompresi pencapai titik yang kemampuan piston-pickering delinor, dia akan masih naik lagi. Dalam volume tetap tadi naik, karena udara ditekan terus. Dan terjadi pembakaran, kemudian langkah usaha, atau ikpansi, dan langkah pembuangan. Kedepan lagi ya. Jadi terakhir, kembali ke titik lati atas lagi. Nah, ini yang kita evaluasi, kita hitung, kita kejauh mana besaran tenaga yang naik sampai turun. Ini juga untuk kita mempelajari isofisnya, isofisnya, isentrisnya, dan untuk mempermudahkan reaksi kimia ya, di dalam linjer itu. ini saya rompati aja, Mbak Bapak, Anda semua teman-teman bisa melihat ini dengan agak serius dan cukup lama, tapi dalam pembakaran ini saya menggambarkan saja ya. Jadi tentu kalau mau santai, diulang, bisa dipaus gitu ya, dipelajari bersama. Ini alatnya, diagram nikator. Jadi menentukan, ini tali ini dibungkan ke kampsal, kemudian ini pair, ada jarumnya, nanti di sini dipasang untuk kertas gambar dari diagram nikator tersebut. Dan ini dipasangkan ke kartu indikator mesin. Pair ini mempunyai skala ya, skala pegas yang harus dilihat. Caranya dari, ini walaupun konvensional dari zaman dulu, masih berlaku ya, yang komputer ya mungkin sudah ada 5-10 persen, tetapi kalau yang konvensional ini masih banyak. P, volume, P pressure ya, dia kira BV-nya seperti ini, konstan ya, konstan-nya volume konstan, adiabatis, semuanya pengembangan, power stroke, jadi mempermudah lagi, tekanan dari stroke, pada saat tertentu juga terjadi volume tetap, yaitu hisap ya, dapat detik saja. Itu panas di-reject, terus kembali kepada langkah berikutnya ya. Ini kalau langkah kerja berarti, berarti satu, di sini sekaligus untuk empat tak. Ini sama dengan tadi, daya yang saya skambali motor ya, dengan rumus yang lama ya, di mana sumber daya, bisa dihitung ya, dilatih, inilah tugasnya titik 2 atau mas titik 2, menghitung supaya performa kapal itu ketahuan. Kemudian, kalau ada temuan yang menarik, bisa dilaporkan kepada pemilik kapal. ini diagram yang dua tak tadi ya. Dua tak, empat tak ya. Kedahnya, ini kalau lihat, ini empat tak ini. Ini kami ralat. Langkah pertama ada hisap, langkah kedua ada kompresi, langkah keempat adalah usaha, kemudian pembuangan. jadi ini di atas salah, diagram pipi motor empat tak. Ada ralat, di mati atas, di mati bawah. Jadi, diagram pipi motor empat tak, jadi saat ini sama ya, cuma dibuat di gram ini yang lebih mudah untuk memahami kejadian yang di dalam silinder, mesin diesel, semua mesin diesel. Di mati atas ini tempat topnya mesin, piston maksudnya, di mati bawah ada piston ke bawah. Dan sangat menarik karena semua ilmu pasti, jadi bisa dipelajari dengan mudah. masih ada beberapa contoh, ini yang diartikan dengan yang di bawah, piston bergerak bawah, piston bergerak ke atas. Ini juga diagram proses pemakaran. Tadi di bab 9 sudah disinggung tentang diagram proses pemakaran. Mesin diesel ya. Ya. saya akan bercepat lagi. A sampai D ini mulai injeksi. Jadi pembakaran awal dari A sampai ke D ya. Kemudian B sampai E pembakaran. Jadi bisa terjadi pembakaran susulan atau titunasi yang membuat redakan-redakan. Terlalu cepat juga berbahaya, terlalu lambat juga. Sama juga. Ini rumus tenaga mesti bisa dibelajari dengan mudah. Nah, soal ya. Tapi maksudnya ya supaya bisa dipaus, dibelajari perhitungan tadi. Jadi teman-teman yang di atas kapal kan loginya banyak. Kembali ke diagram migrator. Ini bagi yang belum pernah ya. terutama kapal-kapal empat tak itu jarangnya cukur. Kalau dua tak itu hitung dengan baik. Karena dengan diagram ini kita dapat mengetahui tekanan kompresi bagus atau enggak. Stalling bagus atau enggak. Kondisi liner juga. Kemudian pembakarannya sempurna atau tidak. nanti berikutnya kita akan melihat tanda diagram indicator. Di situ kita bisa melihat udara bilas bagus enggak. Paling enggak ada sepuluh. Kita bisa melihat tanpa membuka masjid induk dengan ketepatan penuh, kemuatan penuh. Kita ambil diagram indicator tadi. Dari situ saya bisa menentukan nanti resport agar yang harus kita buka. yang terlemah. Mau ganti pistoring atau ganti liner atau ganti semua komponen yang ada di tiap silinder. Ini sangat membantu saya waktu jadi masjid dua. Karena dari situ saya bisa melihat kondisi mesin tanpa membuka mesin itu. Dan rasanya 99% cocok. tadi ke tangan gambar tadi ya. Ini contoh. Contoh hasil diagram tadi. Kalau tidak sempat saya buat. Contoh yang warna kuning itu kalau membakaran sempurna. Sampai tinggi komersinya 80% lebih. Tapi kalau tidak sempurna atau di sini saya akan akan membakaran tidak sempurna sehingga diagram pisahnya ini kecil. Bahkan ada yang lebih kecil lagi. Ada arahnya belum sampai 40% sudah sampai top. Ini bisa contoh hasil tekanan kompresi tinggi. Pengabutannya rendah. Jadi ini tidak kurang naik lagi. Bagaran tidak sempurna. Jadi rendah ya. Kayak contoh. Ini sangat penting. dengan demikian dari diagram indikator tersebut akan didapatkan nilai-nilai sebagai berikut. Untuk masinis satu dan KKM harus mengenal arti dari diagram indikator ya. Manfaatnya, tujuannya yang pertama kita bisa melihat tekanan udara pembilas masuk silinder. normal apa enggak? Tekanan kompresi udara sampai batas sebelum pembakaran. Teguh tidak kompresinya. Tekanan pembakaran setelah terjadinya pembakaran awal sampai selesai pembakaran akhir. Setelah melampaui titik mati atas. Ini apa terlambat apa ada pembakaran kesusulan tekanan puncak terjadinya maksimum bagian penuh pada saat torak sampai di atas atau di tempat di atas itu berapa ya. Itu performa dari mesin diesel semakin tinggi semakin bagus sampai 110 dia ya. Kalau dia rendah ya berarti ada suatu komponen di jalan cender yang enggak beres. Enggak beres kita untuk namanya pemeriksaan bukan berkala kondisional. Kita buka. Tekanan setelah selesai pembakaran dan langkah usaha. Kita tahu juga tekanan rata-rata indikator melalui bagian rata-rata bisa digambarkan dari diagram indikator itu ya kalau ada alatnya osiloskop ya apa alatnya yang untuk luas peta luas benda yang tidak beraturan itu ketemu jumlah tenaga atau dibagi 10 tetemulah tekan rata-rata yang akan dikalikan masuk dalam rumus suhu pada saat awal kompresi dan sampai titik mati atas ini bisa kita lihat juga suhu pada saat air pemakaran air pengabutan ini juga bisa kita lihat ketepatan pemakaran yang berdasarkan timing injection itu bisa lihat kondisi injektor bekas torak kartu kebang semua komponen bisa dilihat ini paling tidak ada 10 yang memberikan informasi ini sama dengan bab 9 supaya arah yang tepat ini lebih jelas lagi pada saat kurang lebih 10 derajat dari titik mati atas itu injektor mulai ngabut baru mulai belum sudah semua mulai kemudian kompresi memang ya bersamaan sudah beberapa detik kemudian kalau kompresi ini tanpa pembakaran bisa 40 ya lumayan bagus tapi kalau di bawah 35 atau 30 itu berarti kompresinya lolos sedangkan pembakaran ini dilihat di ketempatan pompa bahan bakar dan injektornya sendiri tapi ini ternyata masih kurang bagus karena ada pembakaran susulan yang warna babu pembakaran tidak normal disurnasi knocking derajat derajat ini sebaik-baiknya mengikuti manual instruction book ada yang minta 9 derajat 8 derajat ada yang 10 jadi tidak boleh ditentukan sendiri wah kapal yang lain 12 derajat bikin 12 saja ya karena sangat sensitif untuk diagram injection ini ya jadi harus berusaha setepat mungkin ini ini juga seperti tadi awal penyemprotan keterangan gambar tadi saya kira tidak saya tidak saya meng injektor yang gambar tadi juga waktu penyemprotan babakar saya bisa lihat urutan ini sudah diartikan dengan gambar tadi jadi bisa dibaca sambil dipause setiap gambaran penyetelan yang benar adalah timing injection harus sesuai dengan petunjuk manual invasion book berlaku untuk semua jenis fusion diesel jadi tidak karangan sendiri peralatan bahan bakar minyak dan seterusnya terus penambahan pot ya kemudian satu liter pot itu dipergunakan 4.000 sampai 8.000 liter bisa ditunggu apa berapa yang dibutuhkan untuk 100 liter dan bakar mari kita lihat setiap komponen-komponen di sini tidak ada kehebatan kita ini kalau saya melihat gambar post-pump dengan reka ini keharian para insinyur yang bisa membuat pompa ban bakar ini yang kemarin saya sebutkan tentang pernya semua yang ada per ini kalau sudah kurang dari 10% sudah lelah material jadi apapun sebaiknya diganti dikabal sebaiknya tidak boleh sampai habis total yang genuin kita punya alat ukur paling tidak sama dengan yang baru yang stok lama maupun barang itu masih bisa dibuktikan apa asli ya keaslianya atau genuinya atau belum beras dipakai ini regmen bakar ini post-pump nya di atasnya post-pump ini sering kita pakai untuk memeriksa post-pump sebaik-banyak dua setengah tahun sekali diadukan ke workshop untuk dikalibrasi bukan niatnya untuk ganti baru ini harganya cuma dikalibrasi kalau kondisinya masih satu setengah persen 150% masih bagus ya harus diganti yang diganti di dalamnya ada namanya player and barrel ini juga saya isipkan banyak manipulasi teman-teman supplier supaya ini kalau di supply ini bagian bawah dari lunyar ditahan dengan sabun yang kedat setelah itu barrel dijatuhkan ke dalam lunyar ini sorry kebalik lunyar ini jatuhkan di ke dalam barrel dan apabila hasilnya meluntur cepat ya itu diragukan kalau barang itu masih genuin aslinya atau asli bukan manipulasi tapi sudah direkundisi kemudian dipasukkan sebagai barang baru sebetulnya tidak etis secara disini tapi ini kenyataan membuat kapal yang kami charter itu off-buyer yang 4.000 horsepower gara-gara pengantian bisa merusak citra ini penting sekali karena barangnya memang masih mulus mulus sekali tetapi sudah dipakai ribuan jam citraan jam malahan ini dalam satu tahun ini sudah berjalan berapa citra jam ini bos ini 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 masih yang kodengan tadi kita gambar pembaban bakar ada punyar ada kontrol groove ada rack ada ribu lighting flip ada section cutting piston seal roller head screw dan string mereka sangat support untuk menjadi barangnya baik mari kita lihat firing order itu disesuaikan dengan tiap silinder tiap silinder kalau mesin hanya ada tiga biji itu satuan firing ordernya hanya satu saja habis silinder satu bekerja kemudian nomor tiga nomor dua itu ursanya mundur ini satu dua tiga dua kalau empat silinder seperti di mobil-mobil di jarak mobil-mobil dan empat silinder itu firing ordernya awal dari pembakarannya mulai satu silinder tiga empat dua itu udah semuanya karena menurut buku ini tidak ada pilihan lain jadi semua mesin disul yang ada empat silinder ya begini urutannya yang tiga silinder juga gitu ini dua kemudian sampai lupa saya nah kalau untuk lima silinder juga hanya ada satu pilihan habis silinder satu dua empat lima tiga itu semua mesin yang jumlahnya lima silinder ya mungkin kalau ada yang berbeda kelainan kalau enam silinder itu banyak pilihan jadi ada tiga model firing order firing order nya satu tiga lima enam empat dua tapi ada juga yang mulai dari empat ya dari empat sorry ini dari satu empat ini kebalik ini kemana jadi ya gak bisa betulih ya tapi maksudnya ini ada satu empat dua enam tiga lima jadi misalnya enam silinder buatan Toyota buatan Asia dia sedang angka satu tiga lima enam empat dua tapi yang buatan Eropa ada juga satu empat dua enam tiga lima masing-masing punya kelebihannya satu lima tiga empat 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 dua enam yang dibalikan dengan di atas ini ketika teman-teman overhaul ini memasang piston nomor satu silir satu itu yang lain akan mengikuti kemudian penyetaraan clap juga akan mengikuti jadi ini salah satu kunci untuk mesin diesel bekerja overhaul ya lanjut kalau delapan silinder ada dua pilihan ya ini mesin yang panjangnya dua apa delapan silinder itu ada juga terutama yang saya alami katorbilar ini katorbilar mempunyai hapatan seperti ini untuk yang sepuluh silinder juga ada dua ini semua berdasarkan firing order dan tenaga mesin yang dibagi di dalam silinder ke silinder berikutnya supaya porosengkol tidak bengkok tidak menyimpang dari kelurusan atau misalignment misalignment ini kalau terus-terus bisa membuat porosengkol patah ini yang terjadi oke disini ada hitamnya dengan apa nama-namanya body valve automizer element element sorry spindle guide not power tin junction top disk lower spindle guide ini ikuti namanya spring yang di dalam ini ini ring ring 7 trust spindle ada upper body ada test pen ada tester screw kemudian lock nut kunci jadi setiap komponen ini semua penting ada yang tidak penting walaupun itu merupakan baut jadi kalau kapal ada barang jatuh kekot tersubat kecil atau kecil sebaiknya diambil dan dicari namanya apa ini overflow tube nebel tube robering nebel pin jadi untuk satu injektor aja filosofinya memiliki 25 komponen bagaimana seorang yang sedang pintar pelajari kalau untuk level Euler masinis 5 4 3 itu saya kira tidak sampai ke sini tapi kalau ada sungguh hebat yang kelas 3 kalau dia posisinya masih dua atau KKM kapal-kapal kecil dia harus sampai ke sini jadi ada 25 komponen yang harus dipelajari itu ada beberapa pengantian itu ya umat tekan dan pemomnya ya beras top boss expo high passer ini mengingatkan kita kalau bomba-bomba ini kalau mesin kecil ya ada yang satu blok untuk enam silinder tapi kalau yang besar ya lebih enak satu silinder satu mesin ini itu bombanya ya ini pospom saya memberikan ilustrasi ini saya mau selesai ilustrasinya itu itu adalah kalau bospomnya di mobil-mobil itu itu kecil banget dia sebesar paling separuhnya botol aqua separuhnya ini jadi kita bisa enam silinder pun jibat sekali tetapi kalau bospom ini yang kepunyaan mesin surger mesin induk ini beratnya bisa sampai 40 ton ini 40 kilo sorry 40 kilo jadi satu orang ya kalau enggak dua tangan dipeluk enggak bisa enggak kotongan jadi kita di samping besar-kecilnya mesin juga besar-kecilnya harga dari bentuk mesin-mesin yang besar ini kekayaan lagi kita pada waktu pemakaian sebesar untuk barang-barang tertentu itu BPKP atau external audit akan terseksa sampai ke bagai-bagainya atau bekasnya harus ada kalau yang kecil-kecil misalnya umur ya enggak tapi tetap buatkan bukti pemakaian dan kalau yang lebih gede lagi tambahkan berita acara untuk pekerjaan yang penting ini Bospalm atau terkenal dengan High Pressure Evo Pump atau terkenal juga dengan Plunyer and Barrier Pump ada terkenal lagi karena memang ini dua kali tekan kerja mesin diesel dua kali tekanan kerja injektor terasa sudah habis ya dua bab ini sepuluh kami sampai sini tapi pengembangannya dalam bacaan pelajaran ini yang sudah sepuluh tentu masih banyak yang harus dikembangkan selalunya barangnya jatuh kapal bisa dipraktikkan kalau ada masukan ya kami menampung dengan senang hati buku itu sudah edisi ketiga atau masih ada koreksi ya untuk yang berminat untuk menunjang lancarnya program youtube channel Isak Jawa Nandoyo saya mohon berikan subscribe dan like ya dan share ke teman-teman minggu depan kita akan mulai beda buku pagi bapak 11 atau judul-judul yang lain lagi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kemudian wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sebesarnya atas waktu dan perhatian Anda sampai jumpa lagi selamat menikmati